Pemirsa menjadi juri kehormatan di malam grand final pemilihan Bujang Gadis Provinsi Jambi tahun 2022. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya, menilai bahwa menjadi seorang Bujang dan Gadis Jambi tidak hanya sebatas mengandalkan ketampanan, kecantikan, dan kemolekan tubuh saja, tetapi juga harus diimbangi dengan kecerdasan, kepribadian, dan kemampuan diri. Pemerintah Provinsi Jambi sukses menggelar malam grand final ajang pemilihan Bujang Gadis Provinsi Jambi tahun 2022 yang berlangsung di salah satu hotel ternama di kota Jambi pada selasa malam 22 November. Ajang bergengsi tahunan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya, yang sekaligus didapuk sebagai Dewan Juri Kehormatan untuk menilai hasil pemilihan Bujang Gadis Provinsi Jambi tahun 2022. Dalam kesempatan ini, Fadli menyampaikan, para finalis Bujang Gadis Jambi keseluruhannya memiliki talenta luar biasa dan telah menampilkan yang terbaik sehingga menciptakan suasana kompetisi yang ketat antar peserta dan para Dewan Juri pun sebagian besar merasa puas atas apa yang telah ditampilkan oleh masing-masing finalis. Kendati demikian, Fadli memiliki catatan tersendiri sebagai juri kehormatan di mana Fadli menilai menjadi seorang Bujang Gadis Jambi tidak hanya sebatas mengandalkan ketampanan, kecantikan, dan kemolekan tubuh saja tetapi juga dengan mengetahui cara berkomunikasi yang baik, memiliki ilmu pengetahuan umum dan wawasan Nusantara, serta berkepribadian dan kemampuan diri. Fadli juga mengungkapkan dalam sistem penilaian bersama Dewan Juri lainnya dilakukan secara fair dan objektif. Kita cukup kuas ya, karena penilaian sangat objektif. Dari 10 unsur semuanya kita lihat ya, semuanya kita lihat, baik itu speaking, pengetahuan, tidak cukup dengan kemolekan saja. Tetapi malam hari ini, saya secara pribadi, saya sedikit kecewa karena yang 1-12 itu yang dari Tanjung Jambung Paran itu punya potensi yang luar biasa. Tetapi sayang dengan dia tidak bisa menjelaskan secara detail tadi, dia punya kelebihan satu, berbahasa Arab. Tidak semua peserta di sini bisa berbahasa Arab. Saya sangat kecewa secara pribadi, tapi secara juri tentu pemerataan dan objektif. Fadli meminta kepada finalis Bujang Gadis yang dinobatkan sebagai juara untuk dapat mengasah lagi potensi yang ada pada dirinya dan benar-benar mampu menguasai materi. Sehingga Bujang Gadis Jambi memiliki peran vital dalam rangka mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Provinsi Jambi, di Kancah Nasional maupun Internasional. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!